Nah, kali ini kami akan mengenalkan tentang wisata alam di Kabupaten Bantul, yaitu wisata Gedung Pengilon. Wisata Gedung Pengilon ini terletak di wilayah Bantul, tepatnya di Desa Bangunjiwok, Kejamatan Kasihan, dengan menunggu perjalanan sekitar 45 menit dari kota Yogyakarta. Untuk memasuki wisata Gedung Pengilon, pengunjung dikenakan tarif masuk atau parkir Rp3.000 untuk sepeda motor, sedangkan Rp5.000 untuk mobil. Perjalanan menuju Gedung Pengilon ini sudah sangat nyaman. Pengunjung dapat berjalan kaki turun melalui tangga dengan jarak sekitar 100 meter untuk sampai di Gedung Pengilon. Sejarah Gedung Pengilon ini seperti namanya, Gedung yang berarti kolam besar berada di aliran sungai, dan pengilon adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti bercermin. Konon warga setempat melihat Gedung Pengilon seakan bercermin. Untuk itu dinamakan Gedung Pengilon oleh warga sekitar. Keunikan dari Gedung Pengilon ini, bahwa sejak dulu air sudah ada dan tidak pernah surut, walaupun di musim kemarau. Konon cerita mitos dari sebagian warga sekitar, Gedung Pengilon ini peninggalan dari Niblorong. Gedung Pengilon berwarna hijau toska dan masih jernih hingga saat ini. Air yang jernih ini berasal dari sendang mata air di Pangkah yang mengalir melalui sungai kecil, ladang, dan kebun warga, sehingga sampai di Gedung Pengilon. Gedung Pengilon memiliki ketinggian air 10 meter dengan kedalaman 5 sampai 8 meter. Berbentuk oval dengan luas diameter 15, dan bagi pengunjung yang ingin berenang atau mandi, dimohon untuk berhati-hati ya. Sementara ini, fasilitas yang tersedia seperti gazebo dan toilet. Bagaimana? Indah bukan? Salah satu wisata air di Kabupaten Bantul ini. Yang pasti, jika ingin berwisata air, Gedung Pengilon wajib untuk didatangi ya.